Jenis pertama dari laporan keuangan yaitu arus kas sudah kita pelajari. Jenis kedua juga yaitu neraca bisnis sudah kita pelajari. Waktunya kita lanjut ke yang ketiga. Baiklah teman-teman TDA, selamat datang kembali di lanjutan video series kita. Kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana contoh transaksi yang terjadi di neraca bisnis. Nah kali ini waktunya kita lanjut ke jenis yang ketiga dari laporan keuangan. Yaitu apa? Yaitu laporan laba rugi. Nah teman-teman, laporan laba rugi ini fungsinya apa sih? Kalau dari namanya kan sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Dari laporan laba rugi kita akan bisa mengetahui apakah aktivitas bisnis kita menghasilkan keuntungan atau kerugian. Seperti apa anatominya? Kalau tadi neraca bisnis itu seperti timbangan atau seperti neraca begitu ya. Laba rugi ini anatominya seperti halnya corong teman-teman sekalian. Atasnya gede, lebar, makin ke bawah semakin kecil, semakin sempit. Begitu ya. Apa sih yang bagian atasnya? Nah yang atasnya ini adalah pendapatan. Jadi kalau ada teman-teman bisnis adalah jual-beli berarti pendapatan penjualan. Begitu ya. Atau bisnisnya pun produksi misalnya manufaktur ya berarti pendapatan penjualan. Atau kalau bisa teman-teman bisnisnya adalah jasa ya berarti pendapatan jasa. Begitu ya. Ini adalah uang pendapatan yang masuk ke bisnis kita. Nah nanti akan ada faktor pengurangnya teman-teman. Apa itu disebut dengan biaya? Nah yang pertama adalah biaya langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang bisnis kita perlu keluarkan dalam rangka menghasilkan, memproduksi produk kita ya. Atau menjualnya. Begitu. Jadi contoh biaya langsung itu apa? Contohnya misalnya adalah kalau bisnisnya produksi berarti ada belajar bahan baku gitu kan. Atau kalau bisnisnya jual-beli ya itu ada HPP berarti ya harga pokok penjualan gitu kan. Atau kalau misalnya bisnisnya jasa seperti bisnisnya navigator ya itu ada biaya project. Mencaput biaya konsumsi, transportasi, akomodasi dan lain-lain. Itu semua biaya project. Atau juga contoh lain dari biaya langsung adalah biaya pemasaran. Nah pendapatan dikurangi biaya langsung itu adalah laba. Tapi masih laba kotor teman-teman sekalian. Jadi jangan dulu seneng nih dengan laba kotor gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu bahwa ternyata masih ada loh biaya lain setelah laba kotor. Yaitu biaya tidak langsung. Kalau tadi biaya langsung adalah biaya yang dibuatkan dalam rangka memproduksi atau menjual. Produk atau jasa kita ya. Kalau biaya tidak langsung adalah biaya yang bahkan tetap harus dikeluarkan meskipun aktivitas produksi dan penjualan tidak sedang terjadi. Contohnya apa? Misalnya gaji karyawan tetap. Gaji karyawan ini kan mau kita lagi jualan atau enggak tetap aja karyawan harus di gaji. Itu adalah biaya tidak langsung. Atau biaya listrik, biaya air, langganan internet. Itu pun biaya tidak langsung teman-teman sekalian. Nah laba kotor kalau sudah dikurangi biaya yang tidak langsung itu disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih itu kalau hasilnya surplus positif gitu kan ya. Kalau hasilnya minus berarti rugi. Nah jangan lupa teman-teman. Ya ada pajak di sini. Yang jadi faktor pengurang sehingga kalau sudah dikurangi barulah disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah teman-teman sekalian, untuk konteksi bahasa di kita kali ini kita tidak akan membahas bagian pajaknya ya. Jadi kita hanya sampai ke bagian laba bersih sebelum pajak. Oke. Yuk kita lihat bagaimana contoh transaksinya. Tapi tidak sekarang ya. Tapi di video kita yang berikutnya. Oke. Stay tune teman-teman TDA sekalian. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama melihat atau mempelajari bagaimana anatomi atau bentuk dari laporan laba rugi. Sekarang kita lihat contoh transaksinya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.